Kecelakaan antara pengembudi mobil Fortuner dengan pengendara motor KLX terjadi di Jawan Inspeksi Kalimalang, Bekasi. Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Gideon, Arief Setiawan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 4 Juni 2022 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan itu, pengendara Kawasaki Wahyu Suhada, 35 tahun yang merupakan warga desa Muspika Sari Mustika Jaya, Kota Bekasi, belum ditemukan. Sementara itu, pria yang diponceng Wahyu mengalami luka-luka di kaki dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Gideon kemudian menjelaskan kronologi peristiwa tersebut. Kejadian berawal ketika sepeda motor melaju dari arah Bekasi menuju Indramayu. Saat itu, motor berputar arah kembali mencari penjual bensin. Tiba-tiba, di tempat kejadian perkara, ada mobil Toyota Fortuner dengan kecepatan tinggi menabrak korban hingga terjatuh ke Kalimalang. Korban, Abdul Bulki, terjatuh di pinggir kali dan mengalami luka di kaki. Dia sudah dibawa ke rumah sakit Madirosa, Tegal, Gede Jekarang. Sedangkan korban pengendara Kawasaki KLX, Wahyu Suhada, sampai saat ini belum ditemukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!